Halo Bund Bergerak untuk sementara waktu Sehingga ibu hamil perlu mengenali Mana kondisi yang tergolong normal Dan mana kondisi yang perlu segera diperiksakan ke dokter Nah pada edisi kali ini akan kita bahas Mengenai beberapa alasan Mengapa janin berhenti bergerak Serta kondisi yang perlu diwaspadai Yuk kita bahas Bund Eits sebelum dimulai Jangan lupa support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia Bunda semakin semangat Menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Posisi janin Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi terasa Atau tindaknya gerakan janin Adalah letak atau posisinya saat di dalam kandungan Saat di dalam kandungan Janin terkadang melakukan beberapa gerakan Untuk mengubah posisinya Saat posisinya berada dekat dengan tulang belakang Maka gerakannya mungkin akan lebih sulit Bunda rasakan Namun hal ini umumnya hanya berlangsung sementara waktu Karena janin akan terus bergerak dan berpindah posisi Hingga kepalanya turun ke bawah Saat kepalanya sudah turun ke bawah Bunda juga mungkin akan merasakan sedikit penurunan pada frekuensi gerakannya Hal itu disebabkan karena ruang geraknya yang semakin sempit dan terbatas 2. Sedang istirahat Perlu Bunda sadari jika janin di dalam kandungan Juga membutuhkan waktu istirahat seperti halnya kita Bahkan sebagian besar waktunya ia habiskan untuk tertidur Nah saat janin sedang tidur tersebut Mungkin Bunda akan merasakan janin tidak bergerak untuk sementara waktu Durasi tidur janin bisa bervariasi Namun umumnya tidak lebih dari 90 menit Jadi meskipun Bunda merasakan gerakan janin berkurang dalam periode waktu tertentu Namun harusnya Bunda masih bisa merasakan setidaknya beberapa gerakan janin dalam rentang waktu 2 jam 3. Masalah air ketuban Kondisi gerakan janin yang berhenti atau berkurang secara tiba-tiba Juga dapat menandakan adanya masalah pada air ketuban Sebab air ketubanlah yang membantu janin untuk lebih aktif dan bebas bergerak di dalam kandungan Saat air ketuban dalam jumlah yang sedikit atau kurang ideal Maka gerakan janin pun akan jadi lebih sedikit dan terbatas Jadi jika gerakan janin terasa sangat minim atau jarang Serta ukuran perut tampak lebih kecil Maka sebaiknya Bunda memeriksakan kondisi tersebut ke dokter 4. Pertumbuhan janin terhambat Janin yang berhenti bergerak juga dapat mengindikasikan kondisi serius Seperti pertumbuhannya yang terhambat Kondisi ini ditandai dengan ukuran dan berat janin yang rendah Dan di bawah ideal dibandingkan dengan usia kehamilan Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kondisi ini Di antaranya adalah masalah pada placenta Minimnya asupan nutrisi yang diterima oleh janin Serta stres berkepanjangan yang dialami oleh ibu hamil Kondisi ini bisa Bunda deteksi dengan memeriksakan kondisi janin ke dokter Jadi agendakan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ya Bund Kondisi yang wajib diwaspadai Gerakan janin bisa Bunda jadikan sebagai salah satu indikator kesehatannya di dalam kandungan Jadi saat Bunda merasakan gerakan janin yang tiba-tiba berhenti atau berkurang secara drastis Maka ada beberapa hal yang perlu Bunda jadikan sebagai catatan Pertama cobalah berganti posisi Tingkatkan asupan nutrisi Dan berbanyak minum air putih Namun jika Bunda tidak kunjung merasakan gerakan janin selama 2 jam berikutnya Maka waspadailah kondisi tersebut Sebaiknya segera periksakan kondisi janin ke dokter Untuk memastikan kesehatannya Dan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan Nah itu dia Bund Beberapa alasan mengapa janin berhenti bergerak Dan kondisi yang perlu diwaspadai ibu hamil Semoga informasi ini bermanfaat ya Bund Sekian